Nah ini, kita ikuti teman-teman, mau dipakai, di mana teman-teman, lihat nih teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini ada lagi nih teman-teman yang baru datang ke kelapangan teman-teman. Di mana nih, selaturnya mantar petenak domba ini, mantap ini teman-teman. Kita lihat seperti apa perawakan domba garutnya, siapa tahu ini bisa menjadi salah satu referensi buat teman-teman semuanya. Mantap nih teman-teman. Kita, nah ini punya nyaman Tarju teman-teman, ini sih. Mantap nih teman-teman, ini wajahnya kaset teman-teman. Kita juga menjadi juara. Yuk kita. Mantap sekali nih teman-teman. Nah ini yang gulutilu teman-teman. Kita fokus lagi kesini teman-teman. Ini masih fleks empat teman-teman. Mantap nih teman-teman. Mantap nih teman-teman. Kita ikuti teman-teman. Terima kasih kami ucapkan selamat datang dan selamat berjumpa di lapangan Merah Pasir Peti untuk menyelesaikan domba-domba terbaik di Desa Anak Raja dan untuk meningkatkan kualitas, daya saing, dan juga daya jual peternakan domba di Desa Anak Raja. Mantap sekali nih teman-teman, ini badannya kayaknya di kelas A nih teman-teman. Ada lagi nih teman-teman. Ini ada yang baru datang nih teman-teman, satu rombongan. Ternyata di Desa Anak Raja banyak pengembala domba yang sangat susah dan bisa menimbulkan propositan. Membuat domba kontesnya yang terbaik untuk menempatkan daya saing dan daya pasar di impak nasional. Ternyata di Desa Anak Raja banyak pengembala yang sangat susah dan bisa menempatkan daya saing dan daya saing dan daya saing dan daya saing dan daya saing. Jadi sekali lagi yang baru gabung di channelnya Didin Saidin, jadi ini kali ini sedang silaturahim di Desa Anak Raja. Teman-teman, teman-teman. Mau, mau. Mau cari rombongan. Mau ikutin dari Hiji. Ayo. Apa masnya kayaknya? Pandu Dilando. Pandu Iyo, Pandu Dilando. Eka Dio. Erek. Oh ya siap. Mantap. Woi. Wah. Oh. Oh. Jadi. Kemponya ini masih belum. Mantap sekali, teman-teman. Mantap sekali nih, teman-teman. Jadi teman-teman, kali ini aku sedang berada di daerah Cikupa Antapraja, Raja Desa Kabupaten Ciamis. Jadi ini silaturahin saja teman-teman untuk melihat potensi domba garut yang ada di sini, teman-teman, seperti apa. Selamat datang kepada seluruh insan domba, para penerba-penerba domba Desa Andapraja yang telah membawa domba terbaik di Desa Andapraja untuk meningkatkan daya jual dan daya pasar domba untuk Ciamis Utara. Dan mudah-mudahan ini di awal pertemuan insan domba di Desa Andapraja mudah-mudahan ke depan bisa menjadikan domba-domba terbaik, bukan domba garut lagi, tapi domba Andapraja. Terima kasih. Dan juga ucapkan selamat datang kepada Bapak Caring, selamat datang ke depan dari Kabupaten Ciamis. Berarti di sini nggak ada ketuanya ini, harus bikin kalau Bapak dari Kabupaten Ciamis. Oke teman-teman, jadi kali ini aku sedang berada di lokasi dan kebetulan setelah tadi kita sudah melihat bagaimana domba-domba kontes, teman-teman, sudah diturunkan, kemudian sudah ada di lapangan. Nah, kita akan tanya-tanya, ini kebetulan di depan ini, aku tidak sendiri, ini sedang ditemani sama Pak Haji Abdurrahman atau biasa dipanggil Pak Haji Oman. Dan kebetulan Pak Oman ini adalah Pak Kuhu ataupun Kepala Desa di Desa Andapraja. Ini panggilannya berarti Pak Haji Oman aja ya. Pak Haji, jadi ini tujuan dari kegiatan ini apa Pak Haji? Tujuannya satu, menjaga selaturahmi antar insan domba di Desa Andapraja. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas peternakan juga pengembalaan, terutama pengembala domba di Desa Andapraja untuk meningkatkan daya saing, juga daya jual, dan juga daya pasar. Mudah-mudahan di tingkat Jawa Barat, Andapraja bisa termasuk kontestan nanti apabila ada pertandingan-pertandingan atau pertunjukan-pertunjukan test-test-test di daerah yang lain. Yang selanjutnya, tadi dengan harapan masyarakat di Desa Andapraja untuk ke depannya, mungkin bisa saja terjadi untuk menyediakan pasar kewan di Desa Andapraja, mudah-mudahan mencapai tingkat kabupaten. Oke, siap-siap. Jadi, ternyata kalau semisal dikumpulin, banyak juga ya Pak Haji? Ya, ternyata Alhamdulillah, ternyata di Desa Andapraja ada juga domba-domba terbaik. Domba mantap, teman-teman. Tingkat kabupaten ya Tasik, Jamis, dan juga Pangandaran. Oke, siap-siap. Telah berhasil menjuarai di kontes-kontes test-tok di tingkat kabupaten Tasik, Jamis, Pangandaran. Oke, siap. Ini kegiatannya memang baru pertama kali diadakan, apakah nanti juga mau rutin seperti ini atau gimana nih rencana ke depan? Pada hari ini baru pertama kali dan sekaligus pembentukan pengurus HPDKI tingkat desa, Desa Andapraja, dan insya Allah ke depannya akan ada rutinitas untuk menjalin tali silaturahmi antar insan pengembala domba. Oke, jadi selain tadi tujuannya, jadi pada garis besarnya juga ini silaturahim ya Pak Haji? Ya, silaturahim dan sekaligus pembentukan pengurus HPDKI. Oh, pembentukan? Pembentukan pengurus HPDKI. Untuk yang PAC-nya ya Pak Haji ya, untuk yang tingkat cabangnya begitu. Oke, siap-siap. Dan di sini juga ternyata luar biasa, tadi sudah sekilas teman-teman ini ternyata sudah banyak juga yang punya prestasi ya Pak Haji ya? Alhamdulillah, tadi sudah diumumkan, kemudian ada yang sudah mendapat piala-piala di tingkat kabupaten. Betul, betul. Tadi ada yang Raja Petet ya, kemudian Raja Pedaging juga, luar biasa. Raja Kasep. Raja Kasep ya, sama Ratu Bibit. Jadi ternyata teman-teman, nanti kalau misal teman-teman yang menonton, kalau misal ada yang mungkin lagi cari ataupun dan lain sebagainya nih, bisa salah satu destinasinya ke daerah Desa Andap Raja. Akhirnya mudah-mudahan menjadi destinasi wisata peternakan di Kabupaten Cari. Amin, amin. Itu sangat banyak. Siap, 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 siap. Dan berarti ini Pak Haji terakhir, ini harapan ke depannya dengan semakin menelumuhnya para peternak yang muncul dan semakin banyak juga secara kuantitas domba garutnya ini gimana nih Pak Haji, mimpi ke depannya? Ya, mudah-mudahan ke depan banyak kontestan-kontestan menjemurnya pengembala domba dan juga untuk meningkatkan daya ekonomi masyarakat Desa Andap Raja di bidang peternakan. Oke, siap, siap. Oke, terima kasih Pak Haji. Sukses terus dengan para peternaknya begitu semakin memunculkan, semakin memotivasi, otomatis juga tentunya ujung-ujungnya kesejahteraan para peternak juga meningkat. Saat ini ada yang sudah ditawar sekitar 10 juta, bangkan 15 juta. Luar biasa, itulah teman-teman. Jadi, kalau domba garutma mau dipelosok manapun, kalau memang diakuali, pasti dicari. Itu dia. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan ke depan bisa harus sukses lagi. Oke, siap. Makasih Pak Haji atas waktunya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan kembali untuk melihat domba yang ada di sini. Terima kasih. Terima kasih.